Intro Kabit PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Haji Nuri Yadin mengatakan pihaknya saat ini sedang menghadapi PPKM Darurat berdasarkan surat dari Kementerian. Dalam rangka PPKM Darurat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bagi yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang untuk ditunda yang sifatnya berkerumun. Di antaranya seleksi, penetapan calon, nomor urut serta hari H itu dilarang. Dan hari ini pihaknya sudah dua kali perpanjangan PPKM dan sekarang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Sudah barang tentu ketentuan pelarangan itu masih berlaku karena PPKM Darurat belum dicabut dan pihaknya berpedoman kepada pemerintah Departemen Dalam Negeri. Sehingga untuk tahapan selanjutnya menunggu instruksi lebih lanjut dan diharapkan PPKM dicabut supaya tahapan pilkades bisa berlanjut. Saat ini kita sedang menghadapi PPKM Darurat. Kami telah menerima surat dari Kementerian bahwa dalam rangka PPKM Darurat ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya bahwa yang melaksanakan pilkades agar menunda yang sifatnya kerumunan. Di antaranya seleksi, penetapan calon, kemudian nomor urut, hari H itu dilarang. Dari PPKM Darurat. Hari ini kita sudah dua kali perpanjangan dan tadi malam kita mendapat informasi bahwa PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Sudah barang tentu berkaitan dengan surat dari Kementerian hari ini pun ketentuan pelarangan itu masih berlaku karena PPKM Daruratnya belum dicabut. Kami sebagai pemerintah, kemudian DPMD juga mempedomani perintah dari Departemen Dalam Negeri. Sehingga untuk tahapan selanjutnya, kami menunggu instruksi lebih lanjut dan mudah-mudahan PPKM Darurat ini dicabut. Sehingga kami dapat melaksanakan tahapan yang tertunda yaitu tahapan seleksi dan tahapan penetapan calon dilanjutkan dengan pengundian. Ada pun tahapan lain, ini tidak banyak berpengaruh sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kalau PPKM Darurat ini berhenti sehingga tahapan hari H itu tidak terganggu. Hari ini pun di desa-desa, di panitia desa, sedang melaksanakan tahapan DPS, daftar pemilih sementara, dilanjutkan dengan DPT. Itu kan tidak berpengaruh dengan adanya calon. Jadi kalau rentang waktunya ini sampai akhir Agustus, tanggal 24 saja berakhir PPKM Darurat, itu tidak berpengaruh kepada hari H pencobosan. Karena saat ini sedang DPS, DPS, DPS dan DSA berjalan. Ya mudah-mudahan kalau PPKM Darurat dicabut, kita akan segera melaksanakan seleksi dan dilanjutkan dengan penetapan. Jadi para teman-teman panitia desa bersabar, menunggu instruksi lebih lanjut, kapan kita laksanakan, kita menunggu PPKM ini dicabut. Insya Allah kalau PPKM saja tidak ditambah Darurat, kita bisa melaksanakan seleksi dan penetapan calon. Saya kira itu saja mungkin sementara. Demikian Iwan Ingkik melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.